Terima kasih. 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 aktif, karena 25 ribu artinya yang ikut referal sama dia. Karena ikut sama dia pasti gabung telegram itu, ujarnya. Diketahui, Doni dilaporkan oleh seorang berinisial RAH pada tanggal 3 Februari 2022 atas dugaan judi online dan penyebaran berita bohong atau wax melalui media elektronik dan atau penipuan perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang, TPPO. Doni resmi ditetapkan tersangka setelah polisi melakukan pemeriksaan selama 13 jam pada selasa kemarin. Doni dijerat pasal 45 ayat 1 yunto 28 ayat 1 undang-undang, UU, Informasi dan Transaksi Elektronik, IT, pasal 378 KUHP, pasal 3 ayat 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, TPPO. Doni pun terancam purungan maksimal 20 tahun penjara atas perbuatannya. Influenser Doni Salmanan, DS, tengah menjadi sorotan karena tersangkut kasus dugaan penipuan investasi lewat aplikasi. Crazy Rich yang dikenal suka membagi-bagikan uang tersebut terjerat kasus dugaan penipuan berkedok trading binari option kuotas. Dikutip dari Kompas.com, Rabu, 9 Maret 2022, Direktorat Tindak Pidana Sibar, di Tipit Sibar, Baris Krimpolri telah melakukan penahanan terhadap Doni Salmanan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, malam ini juga, atau setelah ini, Saudara DS dilakukan penahanan ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan dalam jumpa pers di Baris Krimpolri, Selasa, 8 April 2022. Sebelumnya, Doni Salmanan telah mengalami pemeriksaan selama 13 jam dengan mendapatkan total 90 pertanyaan dari penyidik. Penyidik lalu melakukan gelar perkara, dan langsung menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka. Dalam 3 tahun melakukan trading saham, sekarang Doni dikabarkan memiliki penghasilan miliar rupiah per bulan. Selain aktivitas trading saham, Doni Salmanan diketahui juga membuat konten tentang trading dan otomotif yang dibagikan di dua kanal YouTube. Kemudian, lewat Salmanan Group, Doni mengambangkan bisnisnya yang bergerak di bidang production dan coffee shop. Doni juga dikenal masyarat sebagai sosok yang demawan, karena beberapa aksinya membagikan uang kepada masyarakat saat PPKM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!